Bulan Suci Ramadhan yang merupakan bulan beribu berkah, sangat dirasakan oleh Saparman. Pria 67 tahun yang berprofesi sebagai marbot Masjid Al-Fatah, Dukuh Lengkong Desa Wonosari Kecamatan Kebumen ini, sangat bersyukur menjalani kesehariannya sebagai marbot. Marbot ialah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggung jawab mengurus keperluan langgar atau musola atau masjid terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah tersebut. Selain menjadi marbot, kakek 15 cucu ini juga menjadi muazzin yang disiplin mengumandangkan azan di masjid tersebut. Kegiatannya tersebut dilakukan oleh bapak tujuh anak ini sejak 25 tahun yang lalu. Kesibukannya tersebut dijalaninya dengan ikhlas hanya dengan mengharap balasan dari Allah SWT. Berapa tahun ini Pak menjadi marbot ini di masjid? Saya kurang lebih ya 25 tahun lah. Sebelum mesti dibangun, sekarang sampai dibangun tetap saya terus. Saya karena ibadah bukan apa-apa. Ya harapan saya, saya memang rila ikhlas. Harapan saya kalau diterima Allah ya di surga. Jadi harapan dunia ya nggak ada apa-apa. Yang penting saya niat dengan terus ikhlas. Dari Desa Wonosari, Kecamatan Kebumet, Tim Liputan Rati TV memberitakan.